Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kota Tangerang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang menyelanggarakan vaksinasi dosis 1 usia 12-17 tahun di Madrasah. Sekitar 500 peserta vaksinasi dari total 720 siswa MTS Negeri 3 Kota Tangerang telah mengikuti vaksinasi di Madrasah yang berjalan secara kondusif. Kegiatan vaksinasi di Madrasah MTS Negeri 3 Kota Tangerang dikunjungi langsung oleh Bapak Wali Kota Tangerang. Maka pemerintah kota dengan dukungan TDI, PORING, merekoordinasi dengan Pak Kapolres, padahal ini juga terus melakukan serbuan dan peningkatan kapasitas, mudah-mudahan percepatan dalam membentuk herd immunity atau kekebalan komunal bisa segera terhubung. Untuk di Kota Tangerang sekarang vaksinasi ini sudah sekitar diangkat Rp619.000. Untuk vaksinasi dosis 1 dan yang dosis 2 sudah mendekati Rp300.000. Pemerintah kota Tangerang berupaya untuk mencapai target vaksinasi terhadap seribu pelajar setiap harinya. Diharapkan vaksinasi yang dilakukan pada usia sekolah dapat membentuk herd immunity sehingga ke depannya sekolah dapat melakukan pertemuan tatap muka secara bertahap dan kembali normal belajar di sekolah. Mudah-mudahan masyarakat bisa segera melakukan kegiatan vaksinasi untuk mencegah dan memutuskan strategi COVID-19. Kalau untuk pelajar yang belum bisa menerima, tentunya harus ada alesannya. Itu harus ada dokter nanti yang menjelaskan. Tapi kalau nanti dia belum divaksin, kalau memang nanti ada tatap muka, mungkin dia belum bisa diizinkan tatap muka. Terima kasih telah menonton! Siswa-siswi MTSN 3 kota Tangerang sangat antusias mengikuti kegiatan vaksinasi ini dikarenakan mereka juga rindu ingin sekali belajar di sekolah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!